Halo para follower atau subscriber dari channel saya Imprinter Mohon maaf karena sudah beberapa bulan kami off dari channel youtube karena ada kesibukan di luar yang Alhamdulillah luar biasa jadi belum sempat update channel ini lagi dan kali ini saya akan mengulas tentang kasus printer Epson L3110 atau L110 itu strukturnya mirip yang mengalami mati total apa itu mati total berarti printer tidak bisa dinyalakan sama sekali ini contoh printer yang normal ya kita tekan begini dia merespon ada berkedip dan kemudian mekanis dalamnya itu ada suara respon atau mungkin bisa disebut pemanasan untuk siap cetak kalau sudah Hai lampu hijau berarti siap cetak Hai kasus mati total biasanya cirinya ini hanya sekedar contoh Hai ditekan di powernya ini ini nanti tidak menyala sama sekali tidak respon bagaimana menganalisanya kami akan ulas tuntas di sini silahkan lihat video sampai akhir selamat menikmati selamat menikmati Hai yang kami bahas nanti dari hal yang ringan Hai kemudian menjurus ke bagian teknis yang agak rumit Hai kadang di bagian tertentu itu harus dilakukan oleh teknisi atau orang yang mengerti komponen elektronik Atau berkaitan dengan solder menyolder ini dikita dari hal yang paling ringan dulu Hai yang pertama dianalisa dari Hai kabel Hai kabel power ini Hai meskipun terlihat sepele tapi sering lalai mungkin dikasih kasus-kasus tertentu itu mati total karena kabelnya Hai power ini itu putus bisa jadi terkena benda tajam atau karena usia sudah lama Hai apalagi yang kabel powernya gak asli yang yang Hai yang harga murah itu cepat banget rusak Hai bisa jadi kena tigit tikus Hai untuk menganalisanya bisa kita berikan atau sambungkan ke perangkat lain yaitu menyala atau tidak Hai kan konektornya yang model seperti itu kan konektor yang model seperti ini ada banyak perangkat kita coba aja misalkan Hai apa ya misalkan DVD player atau perangkat elektronik lainnya itu normal atau tidak lebih bagus lagi dimasukkan ke printer lainnya yang soketnya seperti ini Hai bisa merek selain Epson misalkan Canon atau HP itu banyak yang seperti ini Hai kalau ini Hai sudah dipastikan bagus kita mengarah ke bagian berikutnya Hai itu yang paling Hai mudah itu dari power supply berarti nanti kita mesti membongkar printer Mungkin sudah kami ulas di beberapa video untuk membongkar printer Hai ini cuma ada baut di sini dan sini Hai ini sudah tidak perlu kita lakukan karena gampang nah ini tinggal ditarik ke atas atau diangkat ke atas nanti terlihatlah komponen komponen-komponen dari printer l31110 l3150 l1110 tuh komponennya seperti ini mirip kita copotin kabelnya secara hati-hati dan untuk mempermudah untuk mempermudah analisa kita cepat saja skenernya kalau ada kalau l3150 l3110 kita copot saja skenernya biar gampang yang kita analisa berikutnya adalah power supply Hai kami juga sudah membuat video tentang power supply mungkin link bisa dicari di atas atau di video-video channel ini kita sudah bahas tentang mengukur power supply ini secara cepat Hai jadi secara cepat itu untuk menganalisa saja power supply itu mati atau hidup Hai itu sudah kami bahas silahkan dicari di link video di atas atau dicari di channel video ini Hai berarti ini kita analisa kalau power supply-nya sudah dipastikan bagus kita mengarah ke selanjutnya Hai selanjutnya apa itu yaitu kalau power supply bagus kemungkinannya Hai yang terbesar ya yang terbesar tinggal print head dan motherboard atau mainboard ini Hai walaupun ada kemungkinan lainnya eh motor kemudian sensor-sensor tapi yang terbesar tinggal dua yaitu print head dan motherboard Hai mengakses prinitnya eh cukup gampang kalau sudah dipastikan power supply-nya itu hidup berarti kita wajib mengecek kondisi print head print head yang ada di bawah sini ini itu dicopotin dicopotin ke atas ini namanya cheese cheese cartridge nya dipindahkan kalau yang mati itu kemungkinan dari pilih head atau mainboard kita mesti cek kondisi print head dulu Hai print headnya ini kira-kira bersih dari bercak-bercak tinta atau tidak kadang itu konslet di bagian soket di bagian sini itu ada tinta yang mengalir sehingga si soket print head itu jadi terbakar jadi matinya dari konslet tinta disini Nah kita harus memastikan kalau kondisi print head ini kering tidak basah jadi kita copotin rinitnya dulu cara mencopotnya ditekan sedikit di bagian samping kiri dan kanan kiri dan kanan sini nanti yang putih ini kita angkat ke atas Hai nah ini dari sini gini congkel ditekan sedikit kemudian di bagian satu lagi nah kita bisa mengakses bautnya bautnya ada 123 kita copotin tiga buah bautnya wajib jadi kalau dicurigai print head atau mainboardnya mati kita wajib mengecek bagian ini jangan sampai sebelum ngecek print head kita sudah mengeksekusi mainboard ganti mainboard atau service mainboard itu sangat nanti kalau pun mainboardnya hidup atau diganti mainboard yang bagus pasti mainboard akan mati lagi nah kita berhasil mengangkat print headnya nah kita langsung cek bagian bawah disini aman sepertinya disini sepertinya aman tidak ada tinta yang masuk ke dalam soket Hai kalau tidak ada seperti ini kemungkinan tidak ada konslet head dari kepenjiran tinta jadi kita bisa menganalisa ke langkah berikutnya nah sekarang kita analisa di area mainboard nah mati total itu paling banyak karena transistor head driver head ini short atau mati ini eh saya contohkan transistor yang hidup atau yang bagus ya ini ada dua buah yang satu ini ternyata c6144 itu jenis transistornya adalah NPN yang satu adalah A222 jenis transistor berarti PNP apa itu PNP dan NPN mungkin bisa di searching di Google ya biar tidak terlalu banyak yang kita bahas ini langsung poin pengukuran pakai avometer jadi menganalisa mainboard wajib mempunyai avometer ini kita masukkan ke ohmmeter bisa kali satu atau kali 10 tuh bebas ini saya coba ke kali 10 ini tadi c6144 berarti jenisnya ini adalah NPN nah ini kita ukur dari basisnya karena ini NPN jadi si apa itu konektor multitester kita negatifnya kita pasangkan di basis disini kemudian kita ukur ini contoh yang bagus transistor yang bagus itu seperti ini Hai jadi pergerakan jarum itu tidak full sampai ujung sampai 0 tapi di antara sekit seperti itu kita balik yang merah dimasukkan basis ini juga tidak sampai 0 jadi kemungkinan ini ini tidak konser disini ini contoh yang bagus kemudian yang A222 Hai ini kan berarti PNP nah yang basisnya kita taruh Oh apa ya prub yang merah atau positif Hai sama ini tidak konserit ini contoh yang bagus ini contoh yang yang bagus berarti ini Hai berarti ini Hai normal bagaimana dengan yang jelek atau yang konslet nah ini kita contohkan tapi dengan mainboard lain tapi tipenya sama ini hanya untuk contoh ya ini kita di bagian atas saja hanya contoh kalau si transistor itu rusak jadi kita ukur di setiap kakinya pasti mentok Hai tuh mentok di nol Hai mentok di nol berarti dia konslet mentok di nol dia konslet tuh ini contoh transistor yang sudah rusak Hai sudah rusak semua Hai berarti ini transistor sudah rusak dan harus diganti nih kedua ini ini harus diganti jika rusak setelah itu analisa berikutnya adalah mengetahui print head itu dalam kondisi bagus atau tidak yang pertama tadi dari bercak tinta yang kedua ini cara lain ini mungkin bisa bisa dilakukan jika kondisi headnya tidak ada bercak tinta Hai mengecek print head adalah dengan mengukur di area views Hai caranya adalah sebagai berikut kabel print head kita hubungkan di bagian soket kemudian kabel print head yang di sebelah ujung internet kita pasang pada headnya akan kita ukur setelah itu kita ukur di bagian views di belakang itu ada di sebelah sini kodenya f1 walaupun cara ini tidak akurat 100% paling tidak menekati jadi jadi kalau print head yang benar-benar sudah rusak atau konslet itu pasti Hai setelah kita ukur hasilnya adalah short atau konslet tapi kalau print headnya itu masih Hai setengah mati dan masih hidup sudah mendekati lebih rusak ya itu mungkin agak sulit ya untuk mendeteksi ya ini validnya kalau print head itu benar-benar mati atau short cara mengukurnya kita tempatkan avometer di bagian o-meter kemudian kita ambil Hai sisi dari views ini Hai itu begini kemudian sisi yang satu lagi di bagian ground groundnya itu bebas yang mau diambil di mana Hai nah di sini kalau dia itu si ometernya itu menandakan konslet atau hambatannya nol itu kemungkinan besar print headnya rusak ini boleh dibalik-balik enggak masalah ini yang merah atau yang hitam dibalik-balik enggak masalah tapi jangan sampai konslet sampai hambatannya nol kalau head konslet dipasang pada mainboard yang bagus pasti mainboard akan mati seketika Hai jadi biasanya kedua transistor ini langsung rusak Hai Nah itu untuk menganalisa print head rusak atau tidak Nah kalau prinitnya sudah bagus kemudian transistornya ini rusak tinggal ganti kemudian kita coba dulu di analisa lagi Hai kalau memang prinitnya rusak ya mau nggak mau kita harus mengganti print head lebih dahulu sebelum Hai eh mengeksekusi mainboard service mainboard atau mengganti mainboardnya kalau misalkan paling parahnya ya mainboard ganti dan head ganti tapi itu nanti harganya akan sangat mahal Hai itu ya analisa untuk kasus semangat total pada printer Epson L3110 L111 kosong itu ada kemiripan bagian yang paling sering adalah itu walaupun ada kemungkinan bagian yang lain yang rusak tapi biasanya itu sangat jarang ini yang kita sebutkan yang tadi adalah yang paling sering terjadi demikian dari sayem printer salam dan terima kasih